Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya Oke, share video ini ke sosial media teman-teman sekalian Agar supaya bisa istilahnya menyampaikan kebaikan-kebaikan Insya Allah Oke, disini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu Ustadz Ahmad Husham Kelakuan orang di Bazar Ramadan So, sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Dan beberapa hari lagi, setengah bulan lagi lah Sekitar 16 hari, 17 hari lagi kita akan berpuasa di bulan Ramadan Masya Allah Sangat-sangat gembira Semoga kita disampaikan oleh Allah SWT Bulan Ramadan Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan dan keimanan yang sangat besar Agar supaya kita lebih kuat lagi Yang meyakinkan diri kita Agar kita berpuasa di bulan Ramadan Imanan wahtisaban Nah, semoga dosa desa kita diampuni oleh Allah SWT Jangan lupa juga untuk Senandesa berbuat kebaikan Karena berbuat kebaikan itu akan menjadikan hidup kita bahagia di dunia maupun di akhirat Oke guys, disini langsung saja kita play videonya Let's go May Ramadan Ramadhan ni Maghah kita ni tak habis Quran Kawan saya ada seorang tuan-tuan Sepuluh pertama Ramadan Clear dia punya khatam Subhanallah Sepuluh kedua Khatam Ni masuk sepuluh ketiga Kemarin khatam lah Kita tak khatam-khatam Saya pun tak khatam Maqam saya seris muka eh Tak dah Tak dah tuan-tuan Celah dengan macam Quran Whatsapp masuk Kita macam Haa, tomato turun Tak turun juga lah Ramadhan pula Saya pergi Masyid bulan 4 baru ni Pergi jalan Tuan-tuan ada dik pergi jalan tuan-tuan Ajar Ustaz Usaini bih Ni dua kuabi batas paip ni tak keluar-keluak Paling jauh bih tu asyim Dua bih tu ada dua bih Batas paip tu asyim Batas paip tu asyim Keluar paip masuk tu asyim Keluar tu asyim Batas paip Pi Jalan kuabi leh pula Ada dik pergi Masyid Malung Ni Jalan-jalan ni bukan kita Sekolah no Allah suruh Pi jalan tengok negara luak Tengok kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala Betul Saya pergi Masyid Pergi ayah saya apa Pergi last minggu Pergi Masyid tu Pergi lah tengok piramid Tengok piramid Ti tengok Lupa nak buat piramid salam kat tuan-tuan Dia kata Kita pergi perlih tu Dia kata Ramadan ni ada Dia kata kain salam kat orang perlih Piram suka kan tuan-tuan Nampak kaya ni Dia buat perlih Dia tak buat negeri lain Dia buat perlih Kain salam kat perlih Dia kata Saya pun balik Daripada Pilih lah kat satu Maqam ni Pilih jumpa Guru-guru ayah saya apa Lepas tu pergi satu maqam Nama maqam tu Quran tu Syih Abdul Aziz Saya duk dengar Lepas duk cerita tu Saya duk dengar Dia khatam Quran sehari sekali Allah Saya melengu Lepas kata Masuk maghrib Masuk je asaf dan zok Minal jinnati wal nas Sari sekali khatam Kita lah tuan-tuan Allah Ayah saya Lepas dia bersara jadi mufti Sari dia boleh buatlah Satu juzuk Dua juzuk sari Saya itu nak tiru Tak boleh Saya kata kat bini saya Lepas subuh Naja Quran Masuk bilik Kunci pintu ni Tak mahu kacau Dia buka-buka Quran Dia macam-macam nak Fikir A'udzubillahiminasyaitanirrajim Syaitan mabisi Koti canai koti ba'dah Mampuih biyah Bismillahirrahmanirrahim Nafiq lemaknumun abidah Mampuih biyah Innalazina kafaru sawa Bini maktub bintu Beli nasi Dah lagi Tutup Quran keluar tu Setan kacau Berani lawan Bini kacau keluar tu Tak habis Satu juzuk Dia sehari Sekali khatam Sampai naik atas Rita Menteri tak banyak cakap Dua fikir Dia buat lagu mana Ni Dia meninggal Tuan-tuan tau bila Bulan dua baru ni Bukan hidup Zaman Imam Syafi'i Kalau cerita Zaman Imam Syafi'i Tuan-tuan boleh kata lah Dia boleh buat lah Ustaz Zaman dia tak ada Whatsapp Zaman dia tak ada Facebook Zaman kita ni Macam-macam Eh Eh Syekh Bulan dua baru ni Awak Whatsapp Berada bulan tiga ke Facebook Berada bulan empat ke Dia boleh Buat Saya duk heran Ayah saya kata Yang awak diam Saya kata heran Dengan Syekh Abdul Aziz tu Heran apa Heran dia Sari khatam Quran Sekali Sekali Saya kata Ayah saya kata Saya duk heran lah Hang tengok dia Hang heran Dia tengok hang Dia pula heran Tak kata khatam Quran Betul Astaghfirullah Sebab apa yang kita malah Buat ibadat tuan-tuan Tu yang duk tanya tu Mayang Raya Tak ada mayang Jumaat Tu malah tu Gamenya gala tu Sebab apa Sebab apa Nabi ditanya Oleh seorang sahabat Dia main tanya Nabi Ya Rasulullah Aku ni ada masalah Nabi kata Masalah apa yang ni Dia kata Ya Rasulullah Aku ni Dah empat hari Dah kena Virus Penyakit yang berbahaya Nabi kata Penyakit apa Aku empat hari Dah malah nak buat ibadat Tu dia Sahabat tu Empat hari Malah buat ibadat Mahabat dekat Nabi Penyakit kronik Kita Daripada hari Mula meneteh Sampai hari ni Haram tak rajin-rajin Nabi buat ibadat Relak Lagu syurga tu Kata pak kita Nabi kata apa dekat dia Nabi kata Nabi kata aku nak bersangkat Hang Tinggi Buat benda-benda yang haram Nesjaya Hang akan jadi orang Yang kuat melakukan ibadat Malung Malung Tinggi Benda-benda yang haram Tu yang Ibn Attaillah Sebut awal tadi Sebelum nak lena Waktu malam Pikir Benda Kamu dengan Allah Dosa Kamu dengan Allah Maksiat kamu dengan Allah Tinggi Ni yang Ramadhan Nak ajak kita ni Ramadhan Nak ajak kita ni Tu makna Saum Puasa ni makna dia Imsak Tahan diri Daripada makan Daripada minum Dan perkara-perkara Yang membatalkan puasa Itu dari sudut hukum fiqah Hukum Daripada Tasawuf pula kata Puasa Menahan diri Daripada makan Dan minum Serta perkara-perkara Yang membatalkan puasa Serta Benda-benda Yang Allah Ta'ala larang Har puasa Jangan duk buat Benda Allah Ta'ala larang Sebab tu Ulamak duk ajak kita Nak buka puasa Makan pun Kena cari makanan Orang yang ada berkat Masa Tengah-tengah tak Tengah-tengah tak Tengah-tengah Dato' Tuan Rahim Tuan Man Presiden PAS Dia kata apa dia Tengah-tengah Bila tuan-tengah Nak buka puasa Carilah Makanannya orang Masa tu Orang yang ada berkat Orang yang Tutup aurat Orang yang Buat ibadat Oh tiba-tiba Kena tibai rapat Dato' Tuan Rahim Tuan Man Hak konon Apakah hadis ni Bila tiba Ni lepah Ni masalah Tuan-tuan Kita nak ajak Kita nak buka puasa Saya nak tanya Tuan-tuan Kalau Tuan-tuan Beli makanan Orang yang tak puasa Jual Agak-agak ada Berkat lah Makanan tu Sebab Dia tu Orang fasil Yang kita ni Allah Maklum Tutup Kelumuh Habis Nampak je mata Jaga aurat Tutup Habis Tak nampak apa Tak cukup tu Pergi ambil Kelumuh lagi Orang pakai tudung Pakai ridak Dia pergi ambil Kelumuh lagi Lagu harap Bubuk Tak cukup Lagu tu Pergi bubuk Lekali kita tengok Lagu tepung mungkui Orang pun tutup Jualam cakap Kakak kita ni Tutup Nampak je mata Sudah Sebab Tak mau Sehingga orang tengok Muka kita ni Lawa Kan Mata-mata maklum Tak pakai Tak apa Tak pakai Tak apa Orang tengok Sekali Tak kali lah Ni ni Macam saya ni Baby face ni Nak kena pakai Tendal ni Orang tengok Orang tengok Orang geram Saya pisau go Orang panggil saya Fatah Amin Saya kata Aku Ustaz Ustaz Dia kata Fatah Amin ni Dia kata Muka baby face Macam kita ni Punya jaga Tak mahu Disebabkan kita Orang dapat dosa Tu orang tanya Yang tutup Siapa Saya dulu Bini saya Dia pakai Ezat Lepas tu saya Suka buka Saya kesian Dengok dia Dua tarita Kita bawa Dia duduk tepi Dia menepas Kemung Dia seduk Tarik balik Lepas Saya kata Buka lah Pernah makan Mereka Tuhan Kesian kat dia Saya kata Buka lah Tak ada apa Abang reda lah Reda tak ada apa Hanya Duk mekat Lebih-lebih Sudah Fitnah ni Kita jaga Tiba-tiba Yang kita jaga Ni pergi beli Makanan dekat Orang Kita baru keluar Daripada masjid Lebar Dua tarik kepala Sereban Dua tarik kepala Bini besar Mencari ikan Ikan gulai Dua ketui Pila kita Bazar Ramadan Kak bagi ikan gulai Dua ketui Kak tu Bermain Allah Allah Seluak tu Ya Rab Nak londih Kena pergi Lomok minyak gerih Teru keluar Seluak tu Mata Kahan tarik Bisa tu Putih Putih Orang ketihin Kena pergi Lomok minyak gerih Baru loneh Keluar Kita duduk beli Ni lebar Duduk Ngedik Atas kepala Gedik 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 Lebar Ni duduk Tengok seluak Pungkuk tu Lagu timba Berjalan Nombor Astagfirullah Ngedik Lebar Ngedik Astagfirullah Dia makna Apa Abang Dia panggil Abang Kita ni Dia panggil Abang pula Ikan Ikan Gagak tu Dua ketui Okey Sat nak Abang Dia pun Jalan Lebih Nunggu Gedik Gedik Dia panggil Anak dia Liza Piburkan pakcik Ikan dua ketui Liza tu Pulak Mel Dengan seluak Ketak Baju Ketak Lepas Lepas Tengok Lepas Allah Ada berkat Kek Itu yang Kata puasa Allah Banyak Beribadah Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Maka Keberkahan Itu ada Sendiri Allahu Akbar Saya baru Sadar Bahasanya Betul Apa yang Dia cakap Ustaz Kalau kita Beli Dengan orang Orang Yang memang Menutup Awrat Maka Kita akan Selesa Macam Itulah Kita Tak Ada Macam Maksiat Mata Macam Itu Tapi Kalau Membeli Sesuatu Kepada Orang Yang Membuka Baju Bukan Maksudnya Baju terbuka Macam Kita Nak Beli Tapi Kita Dapat Dosa Apalagi Perempuan Macam Itu So Allah Akbar Terima kasih Ustaz Dah Ingatkan Saya Membuat Saya Sadar Kalau Kita Nak Beli Carilah Yang Memang Betul Kalau Memang Tak Ada Kita Tak Pandang Jaga Mata Kita Jaga Diri Kita Dan Jangan Sampai Kita Berbuat Dosa Tapi Yang Namanya Manusia Tempat Salah Dan Dosa Mau Siapapun Ada Ustaz Ada Kita Semua Ini Tapi Kalau Ustaz InsyaAllah Lebih Boleh Menahan Daripada Godaan Godaan Tapi Kalau Kita Manusia Biasa Rakyat Awam Melihat Macam Itu Pastilah Terpelangak Semoga Allah Senang Biasa Menjaga Kita Menuntun Kita Kepada Jalan Yang Lurus Kepada Jalan Yang Diridah Terima Kasih Dah Tengok Video Sampai Selesai Semoga Menambah Wawasan Dan Pengetahuan Kita Terima Kasih Juga Kepada Ustaz Yang Sudah Membagikan Pengajaran Kepada Kita Untuk Senantiasa Ingat Kepada Allah Cinta Cinta Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Saya Bermin Untuk Diri Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada